Interview user merupakan salah satu tahapan proses rekrutmen yang selalu ada di dalam setiap proses rekrutmen hampir di seluruh perusahaan di Indonesia. Tentu ini menjadi problem tersendiri bagi teman-teman yang akan mengikuti proses rekrutmen. Bagaimana tips dan trik serta cara jitu supaya kita bisa lolos di interview user? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Uda Fauzan Dias, Deputi General Manager PT Astradai Hatsumotor karena biasa bagaimana kita tahu Astradai Hatsumotor pasti karyawannya sangat banyak dan dengan posisi Mas Fauzan juga sekarang tentu sudah sering menginterview karyawan. Namun sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum Uda Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Uda? Alhamdulillah sehat. Rahim sehat. Alhamdulillah Uda. Nah Uda, jadi di sesi kali ini mau berdiskusi terkait dengan interview user. Namun sebelum bertanya ke spesifiknya, nanti Uda, kalau boleh tahu berapa orang staff yang ada di bawah kendali Uda Fauzan sekarang Uda? Oke. Total karyawan kalau di Astradai Hatsumotor itu ada hampir 12.500 orang. kalau yang ada di bawah Uda sendiri itu sudah di divisi produksi bagian body welding, total karyawan yang ada di divisi Uda itu ada 2.500 orang lebih kurang. Wah, 2.500 orang. Ya, jadi salah satu divisi paling besar di Astradai Hatsumotor saat ini. Oh, karena body welding tadi pembuatan? Ya, manufaktur mobil di bagian perakitan bodinya. Oh, jadi boleh dibilang mungkin salah satu bagian komponen yang paling kritis. Ya, jadi penyatuan pelat-pelat besi jadi body sebelum dicat, sebelum di assembly dengan part-part mobil yang lain itu ada di proses kita. Nah, artinya proses yang sangat krusial juga, terus ada sekitar 2.500 orang karyawan ya, Daya, di bawah kendali Uda Fauzan. Nah, ini kalau boleh tahu sudah berapa kali meng-interview sebagai user di saat interview user? Ya, kalau dihitung kalinya mungkin nggak ingat ya, tapi insya Allah cukup banyak gitu. Setiap tahun mungkin kalau untuk level staff, biasanya ikut menginterview itu untuk tamatan diploma 3 sama S1 gitu. Nah, itu mungkin setiap tahun bisa at least 2-3 orang kebutuhannya, dan biasanya untuk memenuhi kebutuhan 2-3 orang itu bisa harus interview 5-6 orang lah per tahun. Pertahun ya, jadi ya udah mungkin puluhan, puluhan lebih ya, Daya? Ya, lebih kurang. Lebih kurang ya, Daya. Nah, ini dah, mungkin masuk terkait ke interview user dah, kalau udah sebagai interviewer pada saat menginterview itu, apa sih yang udah inginkan dari si interviewee ini, Daya? Oke, pertama yang perlu kita fahami sebenarnya interview itu kan ada beberapa tahapan gitu ya. Ada interview sama psikolog atau sama HR, ada interview sama user, dan biasanya di beberapa perusahaan ada interview sama top manajemen gitu, di level director. Masing-masing interview sebenarnya punya tujuan yang berbeda gitu. Kalau di level HR, tujuan interview biasanya lebih untuk melihat apakah calon atau kandidat yang diinterview ini fit dengan company culture-nya gitu. Dan biasanya di setiap company itu ada kompetensi minimal atau kompetensi yang udah ditentukan gitu. Misalkan kayak di Astra, di antaranya itu ada kompetensi soal drive, soal leadership, soal analisis, adjustment, dan sebagainya. Nah, di HR biasanya lebih untuk melihat cocok atau tidaknya kompetensi yang dimiliki sama seorang kandidat. Karena perusahaan manufaktur sama perusahaan jasa gitu ya, atau sama perusahaan mining itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, lolos dari sana baru kemudian masuk ke tahapan interview user. Di interview user ini, yang lebih dominan biasanya adalah fit atau tidaknya kandidat ini dengan atasan atau usernya sendiri nanti. Dan kira-kira sama culture di bagian organisasinya yang lebih spesifik gitu. Ini yang kemudian terkadang kandidat itu menyamaratakan antara persiapan saat interview sama HR, sama user, dan nanti kalau sama director mungkin beda lagi levelnya, lebih ke pemahaman bisnis, dan sebagainya. Jadi poin pentingnya ketika interview user sebenarnya, satu, fahami tempat yang kita apply. Kan kadang-kadang kita apply bagian produksi, apply di bagian kualiti, apply di bagian accounting, apply di bagian engineering, dan sebagainya. Sedikit banyak mungkin kita perlu baca itu gitu. Supaya kita tahu, oh ya, tipikal pekerjaan di kualiti sama di engineering sama di produksi mungkin berbeda-beda. Dan biasanya itu usernya sudah punya karakter yang mirip-mirip sama tipikal pekerjaannya gitu. Jadi kalau user di produksi mungkin lebih suka tipikal orang yang punya komunikasi skill yang bagus gitu. Karena dia akan mengandalkan orang yang cukup banyak gitu ya. Tapi kalau yang di engineering mungkin tipikal usernya adalah yang suka sama kandidat yang analis. Yang bisa mendetailkan sesuatu, yang paham sama rumus-rumus, dan sebagainya. Kurang lebih gitu kira-kira. Jadi tadi itu terima kasih juga sudah menjelaskan tahapan masing-masing interview. Dan juga tadi sudah sampaikan bahwa harus fit dengan, mungkin spesifik dengan kompetensi di bagian kita bekerja atau yang di apply. Mungkin kalau Rahim melihat ketika interview user ini, apakah benar? Yang pertama itu yang perlu kita cocokkan adalah kompetensi. Tadi Uda Fawzan juga sudah menyinggung. Dan yang kedua terkait dengan kecocokan dengan user. Nah, kalau dengan kompetensi tadi kan Uda Fawzan sudah menjelaskan bahwa harus sesuai. Misalkan engineering harus kuat dianalis, diproduksi harus kuat dikomunikasi. Nah, kalau terkait dengan kecocokan dengan user ini, kadang kan mungkin kita sebagai interviewee, dalam tanda kutip, mencocok-cocokkan diri. Jadi kadang sehingga kelihatannya itu agak sedikit bagaimana bahasanya mungkin menjilat. Jadi kalau Uda sendiri melihat dari sisi sebagai interviewee seperti apa yang Uda inginkan dari sisi kecocokan secara personal? Banyak yang kadang-kadang tadi Rahim juga bilang mencocok-cocokkan diri. Tetapi dari pengalaman melakukan interview user kepada beberapa kandidat, sebenarnya hal-hal tersebut bisa terbaca. Kecuali yang memang benar-benar rapi menyiapkan skenario. Sudah punya skenario cerita sendiri dan bisa mengantisipasi. Karena apa? Karena biasanya user dari awal pun sudah punya gambaran kandidat seperti apa yang diinginkan. Nah, setiap pertanyaan itu biasanya menyasar ke sana. Walaupun pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan, boleh dong ceritain soal tugas akhir kamu. Kalau orang engineering, user-user engineering, pasti yang ditanyain nanti ujung-ujungnya, oh ini masalah konversi energi ya? Boleh jelasin rumus konversi energi yang ini? Itu transfernya kayak gimana? Nah, perubahan energinya seperti apa dan sebagainya gitu. Dan biasanya itu juga akan dicocokkan sama posisi yang saat itu available gitu. Misalkan engineering kan juga ada macam-macam ya. Kalau di Astradetsu sendiri, misalkan ada engineering yang di bagian building-nya, ada yang di bagian assembling-nya, ada yang di bagian painting, ada yang di bagian engine dan sebagainya. Nah, masing-masing pasti membutuhkan spesifikasi tertentu gitu. Kemudian kalau ditanyain, pernah punya pengalaman organisasi nggak? Biasanya kalau udah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang ingin digali adalah, di level diploma 3 atau S1, itu kan nantinya akan membawahi staff gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kemampuan dari kandidat ini itu bisa menghandle staff yang nanti akan jadi anggota timnya gitu. Nah, tipsnya selalu kalau dari udah sih, fahami posisi yang ingin dilamar. Karena dari sana, orang-orang yang mengisi di posisi-posisi tersebut pasti juga sudah punya tipikal karakternya. Makanya manajer di bagian quality, itu biasanya lebih teliti, lebih jelimet, lebih suka sama manajernya GA gitu ya, general fair gitu. Kalau manajernya HR, yang dicari staff HR, pasti dicari staff-staff yang bisa memahami karakter orang, atau punya learning curve yang baik, atau bisa menghandle situasi di lapangan yang harus berhadapan sama karyawan, dan sebagainya. Jadi, skill komunikasi lebih dibutuhkan di sana, dan biasanya manajernya pun punya tipikal kayak gitu. Karena ada satu tips lagi sebenarnya, hari ini kan ada banyak media yang kita bisa searching gitu ya. Kalau kita udah tahu misalkan, oh yang interview nanti Pak Rahim gitu, Pak Rahim Isnan gitu. Kita tinggal searching, nanti kelihatan, oh sebelumnya pernah punya pengalaman di mana, hari ini megang di bagian apa, dan sebagainya. Dari sana pun sebenarnya kita bisa coba mencocokkan kebutuhan user sama apa yang kita punya. Jadi, tadi udah juga menyampaikan salah satu tipsnya adalah, kalau bisa, kita udah tahu duluan siapa yang akan menginterview kita gitu ya. Dan harus di-reset dulu orangnya seperti apa gitu ya deh. Lebih baik seperti itu. Jadi, sama sekali nggak haram untuk bertanya ke HR yang menghubungi kita gitu ya. Tanggal sekian, jam sekian, bisa interview user nggak mas? Oh iya, insya Allah siap gitu ya. Kalau boleh tahu nanti yang menginterview dari bagian apa, dan siapa gitu. Itu sama sekali tidak ada larangan untuk bertanya ke HR. Nah, gitu kita udah dapet informasi itu, sebenarnya kita bisa coba gali-gali informasinya, entah dari akun LinkedIn-nya, atau dari Instagram, atau dari Facebook, dan sebagainya. Iya, sudah. Iya, baru sadar juga, ya kebetulan di pekerjaan REM sebelumnya, sudah tahu duluan gitu kan. Sudah tahu duluan siapa usernya gitu kan. Akhirnya dicari profilnya, ditanya-tanya gitu kan. Ditanya ke teman yang bekerja di sana, gimana tipikalnya gitu. Betul, itu juga bisa. Mengandalkan apa namanya, teman, kenalan, yang ada di perusahaan yang kita tujuh pun, sangat-sangat membantu sebenarnya. Jadi, riset sebelum interview itu memang benar-benar penting gitu ya deh. Yes. Nah, ini dah. Saat interview user, biasanya, pertanyaan apa yang udah sering sampaikan ke interviewee? Ya. Satu, karena background-nya di manufaktur gitu ya. Dan manufakturnya padat karya. Biasanya yang paling senang ditanyakan itu ada dua hal. Yang pertama, seputar kemampuan untuk beradaptasi sama orang banyak. Jadi, kalau udah pribadi, paling sering bertanya soal pengalaman organisasi, atau pengalaman kerja, atau pengalaman magang, tapi yang ditanyakan bukan ke konten dari magangnya, bukan ke jabatan di organisasinya gitu. Tetapi lebih ke aktual kondisi pada saat menjabat itu, pernah punya pengalaman apa, pernah mengorganisir kegiatan apa, melibatkan berapa banyak, ada kesulitan untuk berkomunikasi sama pihak luar apa enggak, gimana tips dan triknya kandidat itu untuk mengelola anggota tim yang sekian banyak, dan sebagainya itu satu biasanya. Karena di produksi kayak tadi, jumlah orangnya 2.500, kemudian welding itu karena kita ngelas gitu ya, panas, jadi biasanya tipikal orangnya juga keras-keras gitu. Kemangnya harus keras, terus juga maskulin banget gitu. Nah, biasanya yang dicari itu. Terus yang kedua, yang dicari juga adalah, yang paling sering ditanyakan berikutnya, lebih ke bagaimana memanage keseharian. karena kalau kita mau mendevelop seseorang, kita ngerekrut kan bukan untuk satu tahun gitu ya, tapi sekali kita ngerekrut orang, kemudian diangkat jadi karyawan permanen, kita akan terus berhubungan sama kandidat tersebut, sampai pensiun gitu. Maka yang kedua, yang akan digali adalah, seberapa besar keinginan dia untuk berkembang dan belajar. Jadi biasanya digali, kamu udah punya planning apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan sebagainya. Dari sana akan kelihatan, dia sudah punya planning apa enggak. Terus ketika ketemu sama pekerjaan yang numpuk, cara menghandlenya bagaimana, dan sebagainya. Dari sana akan kelihatan, mana kandidat-kandidat yang punya potensi jangka panjang, mana yang kira-kira ini cuma survive mungkin 1 tahun doang nih. Ada yang mungkin, oh ini tipikalnya nanti bisa jadi kutu loncat nih, karena dia sudah punya planning yang lain dan sebagainya. Kalau udah pribadi sih, dua pertanyaan itu yang paling sering ditanyakan. Tadi baru sadar juga, tadi pas sudah menyampaikan, bahwa dari sisi udah sebagai interviewer, artinya tidak hanya butuh, maksudnya ya mungkin tidak hanya butuh 1 tahun ke depan, tapi ya sampai pensiun. Dan itu nantipun ketika dia diterima, akan berinteraksi dengan udah di jam-jam aktif, dari jam 8 sampai jam sore. Mungkin lebih sering ketemu rekan kerja dibanding ketemu istri. Iya, betul. Betul banget. Jadi, tadi seperti yang udah sampaikan, penting sekali mengetahui mengenai karakter, tadi bagaimana cara mengelola diri, memanajemen diri, begitu ya Dayah. Nah, baik ya Dayah. Terus, attitude atau jawaban seperti apa nih, yang udah tidak sukai? Ini mungkin memang agak personal, tapi mungkin boleh jadi ini menjadi gambaran. Oke. Ada beberapa hal yang sebenarnya cukup general. kalau kita baca-baca di beberapa artikel atau sharingan yang lain, biasanya banyak user yang tidak terlalu suka sama tipikal jawaban yang terlalu teoritis, tapi begitu digali aktualnya kayak gimana. Ini juga salah satu kunci. Setiap user itu pasti akan menggali aktualnya kayak gimana. Mungkin ada kandidat yang ketika ditanya soal pernah punya pengalaman organisasi nggak? Oh, pernah. Saya pernah jadi ketua ini, ketua itu, dan sebagainya. Terus, waktu kamu menjabat, apa namanya, pernah ngangkat kegiatan apa? Wah, saya pernah ngangkat ini. Terus, ditanya lagi, gimana kondisinya waktu itu? Nah, begitu digali semakin dalam, kemudian nggak keluar, itu biasanya menandakan tipikal, kandidat yang lebih banyak bluffing-nya gitu. Lebih banyak show off gitu. Tapi nanti aktualnya mungkin akan deployment-nya atau delivery dari apa yang dikerjakan mungkin sangat kurang. Nah, tipikal yang kayak gitu, satu, biasanya tidak disukai. Yang kedua, biasanya yang over promise gitu. Over promise, kapan kamu bisa gabung? Oh, secepatnya. Loh, bukannya, apa namanya, butuh one-man notice ya, kalau di kantor yang lama gitu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Insya Allah bisa ditinggal. Dari situ, sebenarnya juga bisa kelihatan, oh, ini integritinya bahaya nih. Kalau misalkan kayak gini, dia dapat kesempatan yang lain, kerjaan di tempat kita pun nanti akan ditinggal gitu. Atau over promise-nya permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, insya Allah kalau saya diterima, bisa diselesaikan, Pak. Tapi begitu dikejar, cara nyelesaiannya gimana? Ada ide seperti apa? Pernah punya experience apa? Tapi nggak bisa menjawab. Over promise itu juga tipikal jawaban yang nggak terlalu disukai sama user. Sama, mungkin ini bukan tipikal jawaban, tapi attitude gitu ya. yang mungkin cenderung gugup, kemudian juga sering tidak bisa menjelaskan dengan baik, itu juga mungkin perlu dihindari gitu. Artinya sebelum kita melakukan interview sama user, ada baiknya kita benar-benar prepare, kalau perlu kita coba tuliskan beberapa potensi pertanyaan dan jawabannya experience kita apa, sampai benar-benar mendarat ke implementasi yang pernah kita lakukan apa. Baik, jadi tadi, apa, tiga hal, tiga hal ya deh yang udah sampaikan tadi, yang pertama tadi itu ya kalau bisa jangan bluffing gitu kan deh, terus yang kedua jangan over promise, sama terakhir tadi, mungkin yang lain tangkap adalah latihan begitu ya deh. kurang percaya diri lah. Kurang percaya diri gitu ya, dengan cara latihan gitu ya, supaya percaya diri gitu ya deh. Nah, ini pertanyaan terakhir ya deh, dan mungkin ini sekaligus mungkin closing statement dari udah. Jadi, menurut da' pribadi, apa ya, kunci utama seorang interviewee, supaya bisa menaklukkan interviewer gitu dah. Apa ya udah kunci utamanya dah? Oke, satu, selalu be yourself gitu. Itu sangat-sangat penting gitu. Tapi, be yourself-nya nggak cukup hanya menampilkan diri kita apa adanya gitu. Kita perlu menggali lebih dalam experience-experience yang kita punya. Karena kita perlu pahami bahwa proses interview itu adalah proses untuk menggali seberapa cocok kandidat sama posisi yang akan diisi. Nah, ketika kita cuma tahu judul TA-nya kita gitu ya, judul tugas akhirnya kita, kita tahu judul tugas akhirnya kita adalah tadi misalkan memanfaatkan energi air untuk pembangkit listrik, misalkan seperti itu. Tetapi, yang dibutuhkan saat interview sebenarnya nggak cuma judulnya saja. Tapi prosesnya juga gitu. Tantangan apa yang dihadapin saat menjalankan tugas akhir tersebut, gimana bisa meyakinkan penduduk setempat untuk menerapkan pembangkit listrik itu, dan sebagainya. Karena soft skill itu yang kadang-kadang justru dibutuhkan sama interviewer. Jadi, satu, be yourself, dan benar-benar kenali experience-experience apa yang kamu punya. yang kedua, be prepared gitu. Setelah be yourself, be prepared. Be prepared ini maksudnya apa? Maksudnya, tadi, satu, kita perlu survey company-nya sebesar apa ya, bidang industri-nya kayak gimana ya, bidang bisnis-nya apa ya, jangan sampai nanti kita salah. Beberapa contoh kandidat, ada yang bahkan sampai tahu core value-nya perusahaan, dan dia cerita soal itu. Kenapa kamu tertarik gabung di sini? Saya baca, Pak, di internet, begitu saya ini gali-gali tentang perusahaan Bapak, visi dan misinya AstraZeneca Motor itu menciptakan karyawan yang bahagia, dan itu membuat saya penasaran. Dia sampai tahu dan hafal visi dan misi perusahaan, dan sebagainya. Itu akan memperlihatkan kalau kita benar-benar interesting untuk masuk ke perusahaan tersebut. baru yang ketiga, jangan pernah lupa untuk berdoa, minta restu sama orang tua, kemudian tetap setelah ikhtiar, pasti kita butuh tawakal. Itu juga hal yang paling utama. Jadi, tiga itu sih, walaupun ada banyak banget tips-nya, tapi at least tiga itu bisa jadi bahan yang baik untuk kita mempersiapkan diri kita. Sudah, terima kasih. jadi tadi yang pertama be yourself, terus yang kedua be prepared, dan yang ketiga mungkin yang paling penting. Terus itu orang tua dan berdoa. Terima kasih banyak, Uda Fauzan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang akan mengikuti interview user. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Uda Fauzan tadi ini bisa memperlancar teman-teman semua supaya lolos di interview user. Terima kasih. Terima kasih, Uda Fauzan. Sama-sama, Rahim. Terima kasih.